Pemirsa anggota DPD RI Dapil Papua Barat Mamberop Yosepus Rumakik minta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun pemerintah pusat sedang mengupayakan memvaksin warga Indonesia mulai Januari 2021 ini. Kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan diminta anggota DPD RI Mamberop Rumakik terus dilakukan setelah menyaksikan sendiri kunjungan wisata di Kabupaten Raja Ampat menurun akibat pengetatan penerapan protokol kesehatan. Meskipun mengapresiasi langkah pemerintah memvaksinasi warga dengan telah mendatangkan vaksin dari China namun masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan demi untuk menghindari ancaman penularan akibat belum bisa divaksinasi seluruh warga Indonesia. Pemerintah sudah berupaya untuk mendatangkan vaksin Presiden Jokowi sudah mendatangkan vaksin dari China dan bagian sudah dilakukan dan dipetakan untuk beberapa daerah atau provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas mendapatkan itu terlebih dahulu. Tetapi sudah mulai dan termasuk Papua Barat itu salah satu provinsi juga yang masuk dalam bagian yang harus mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Walaupun hari ini baru diprioritaskan untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja untuk menangani vaksin corona, vaksin COVID-19 Tetapi dengan upaya pemerintah ini juga sudah mulai baik untuk mendorong agar masyarakat dapat tertolong dengan adanya vaksin COVID-19. Saya kira ini juga bagian dari upaya untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kita berharap bahwa dengan adanya vaksin ini bisa mengurangi atau bahkan juga bisa mengetahsi penyebaran COVID-19 dan bisa segera berakhir dari Indonesia agar ekonomi pulih kembali. Untuk masyarakat di Papua Barat secara khusus di Raja Ampat tetap saja sampai hari ini COVID-19 belum selesai. Walaupun kita sangat berharap bahwa dengan adanya vaksin ini akan cepat berakhir. Namun selama proses ini masih berjalan kita berharap juga masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan. Supaya kita secara mandiri juga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di samping upaya pemerintah untuk penanggulangan secara menyeluruh melalui vaksin.